Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Rona Bin Ham Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda Cara membuat slide master di powerpoint Slide master merupakan fitur di powerpoint Yang memungkinkan bagi Anda membuat layout Untuk tampilan desain slide presentasi Anda Yang mana layout yang Anda buat tersebut Nantinya bisa Anda gunakan berkali-kali Jadi bikinnya sekali Kemudian ketika Anda akan membuat slide Anda bisa gunakan layout yang sudah Anda buat sebelumnya Ini akan menyingkat waktu Anda mendesain slide Dan tentunya ini akan sangat efektif Jika Anda sering melakukan tugas presentasi Dan langsung saja terkait dengan cara membuat slide master Tutorial yang lengkapnya bisa Anda simak Melalui video berikut ini Baik untuk membuat slide master Caranya sangat mudah Pertama silakan Anda klik view Di sini ya Kemudian klik slide master Kemudian Anda akan masuk ke slide master Di slide master ini Anda bisa masukkan Banyak elemen yang Anda inginkan Misalnya kalau Anda ingin menampilkan logo Di keseluruhan dari slide Anda Biasanya ini digunakan oleh slide dari perusahaan ya Biasanya menampilkan logo di setiap slide-nya Maka kita bisa buat di slide master Caranya seperti ini Anda klik di slide yang ini ya Jangan yang di sini Tapi yang di sini Kemudian Anda bisa hapus Elemen yang ada di slide-nya Setelah itu Anda bisa masukkan logo Anda Namun supaya punya kesan yang lebih menarik Terlebih dulu Anda bisa masukkan shape seperti ini misalnya Ini hanya contoh saja Untuk Anda nanti bisa Anda sesuaikan Anda klik insert Kemudian shapes Anda bisa pilih shape rectangle Oke misalnya seperti ini Kemudian klik shape outline Anda hapus outline-nya Nah di sini Anda sudah lihat Di semua slide Akan langsung muncul Elemen yang Anda masukkan Nah di sini Karena yang saya masukkan adalah Elemen shapes Maka di sini Juga ada elemen shapes Dan di sini tidak bisa diubah Kalau mau diubah atau dihapus Harus dari sini Nah selanjutnya Anda bisa tambahkan seperti ini Biar lebih menarik Oke misalnya seperti ini Hapus outline-nya Klik shape outline Klik no outline Kemudian Anda ganti warnanya Shape fill Anda bisa ganti warnanya Sesuai dengan keinginan Anda Kemudian Ini juga bisa Anda ganti warnanya ya Klik shape fill Anda ganti warnanya Kemudian untuk yang ini Bisa Anda copy Anda paste Kemudian ini bisa Anda putar Seperti ini misalnya Kemudian Anda tempatkan di sini Ini bisa Anda buat berbeda Untuk yang ini Bisa Anda tempatkan di belakang Klik di sini Klik send to back Setelah itu Anda bisa masukkan logo Kalau misalnya Anda ingin masukkan logo Anda bisa masukkan Caranya klik insert Klik di sini Pictures Kemudian Anda masukkan logo Contohnya seperti ini Nah kita akan coba dulu ya Kita tutup slide master-nya Maka nanti ketika Anda tekan enter Logo akan ada di semua slide Ya seperti ini Nah kemudian Anda bisa membuat master untuk judul slide Anda Saya akan kasih contoh Kita masuk lagi ke slide master ya Klik view slide master Nah untuk judul Anda bisa buat di slide yang ini Ini hapus dulu ya Hapus juga yang ini Kemudian Anda bisa tambahkan Misalnya Anda ingin menambahkan Picture placeholder Anda bisa masukkan picture Seperti ini misalnya Kemudian Anda bisa tambahkan title Anda atur di sini Anda bisa Anda buat rata tengah Misalnya seperti ini Kulit Oke bisa seperti ini Kemudian Anda juga bisa membuat master untuk profile ya Ini Anda hapus semua Anda kembali ke slide master Di sini Anda bisa masukkan image placeholder Ya Tapi di sini bentuknya standar ya Kotak Kalau Anda ingin bentuk lain Misalnya Anda ingin bentuk lingkaran Maka caranya seperti ini Ini saya akan hapus dulu Klik insert Shape Anda klik shape over Seperti ini Klik shape outline Klik no outline Kemudian Anda masukkan picture placeholder Anda drag di sini Kemudian tempatkan di belakang Klik di sini Klik send to back Setelah itu Klik pada picture placeholder Kemudian Klik juga Shape Sambil Anda Tekan shift ya Di keyboard Kemudian klik di sini Matte shape Klik Inside Maka otomatis Di sini ada picture placeholder Yang berbentuk lingkaran Selanjutnya Anda bisa tambahkan juga Misalnya Anda ingin menambahkan elemen Seperti ini Misalnya juga boleh Oke Misalnya seperti ini Hapus outline Hapus outline nya Kemudian Anda juga bisa tambahkan Di sini misalnya Title Bisa seperti ini Kemudian Anda juga bisa tambahkan Text placeholder Anda tempatkan di sini Di sini Anda juga bisa tambahkan Animasi Saya kasih contoh Misalnya untuk Di sini ya Untuk picture placeholder nya Anda bisa kasih animasi Klik animation Saya ulangi Klik dulu Picture placeholder nya Kemudian klik animation Setelah itu Anda silahkan pilih Animasi yang akan Anda pakai Misalnya seperti ini Ini bisa Anda atur ya Start nya Anda bisa Pilih With previous Nah kemudian Anda juga bisa Tambahkan animasi di sini Kemudian start nya Di sini boleh Anda tentukan Kalau misalnya Anda ingin Animasi yang ini Anda ingin Judul nya Muncul setelah Foto atau gambar Maka di sini Anda bisa klik After previous Nah kemudian di sini Ini juga bisa kita Tambahkan animasi ya Contohnya Oke seperti ini Kemudian di sini Pada bagian start Anda bisa klik di Revious Kalau Anda ingin langsung muncul Tapi kalau misalnya Anda Pilih yang On click Maka Foto atau gambar Akan muncul Setelah di klik Kalau belum di klik Tidak akan muncul Nah kemudian Ini juga bisa kita Tambah animasi di sini Oke misalnya seperti ini Klik after previous Kemudian Klik di sini ya Ini klik After previous Klik after previous Nah Jadi nanti akan seperti ini Nah kemudian Anda juga bisa Membuat master yang lain Misalnya Anda membuat master Untuk Tiga poin bahasan Dengan gambar Maka Anda bisa Masuk di slide master Kemudian klik title Di sini ya Oke seperti ini misalnya Kemudian Anda bisa Masukkan Picture placeholder Anda bisa Bisa seperti ini Ini bisa Anda copy Kemudian di sini Anda bisa Tambahkan Text placeholder Seperti ini Ini bisa Anda Hapus ya Anda bisa Buat Center Kemudian Anda bisa Copy Anda tempatnya di sini Nah copy lagi Anda tempatkan di sini Nah kalau misalnya Anda ingin tambahkan animasi Anda klik pada Elemennya Elemen yang ingin Anda Tambahkan animasi Kemudian klik animation Setelah itu Anda tambahkan animasi Misalnya seperti ini Kemudian Efek optionnya Anda pilih Arah kemunculannya Misalnya seperti ini Di sini Silahkan Anda tentukan Apakah on click Atau with previous Karena ini elemen pertama Jadi pilihannya Apakah on click Atau with previous Di sini Saya akan pilih With previous Nah kemudian Untuk Masing-masing point ini Nantinya akan Dimusulkan satu-satu Maka Anda bisa Klik seperti ini Oke Seperti ini Nah di bagian sini Anda atur Kita klik With previous Jadi untuk Elemen yang ini Akan muncul Setelah elemen ini Muncul Selanjutnya untuk Point yang kedua Kita tambahkan animasi Kemudian untuk yang Sini Klik After previous Ini juga after previous Kemudian Untuk yang ini Tambahkan juga animasi Untuk yang bagian ini Klik After previous Kalau misalnya Anda Ingin buat lagi Silahkan Anda buat Sesuaikan dengan Kebutuhan Terus bagaimana Cara menggunakan Slide master ini Nantinya Caranya sangat mudah Oke Saya akan Tutup dulu Slide masternya Klik di sini Nah sekarang Nah ini Anda perhatikan Ini adalah slide 1 Slide 1 adalah Slide judul Maka Anda bisa Gunakan Master dari Slide judul yang Sudah Anda buat Di slide master Caranya bagaimana Klik di sini Line out Kemudian Anda Klik Pada master judul Yang sudah Anda buat Nah ini adalah Master yang Tadi saya buat Jadi ini Tinggal saya klik Kemudian untuk slide yang kedua Ini adalah Slide untuk profil Maka di sini Kita bisa Pilih Master profil Master dari Slide profil Nah kemudian Untuk slide yang ketiga Maka di sini Akan Berubah Sesuai dengan Master yang sudah Anda buat sebelumnya Jika semakin banyak Master Anda miliki Tentu Akan semakin Menguntungkan Nah sekarang Kita akan coba Pakai ya Nah di sini Kalau ingin Masukkan gambar Ya tinggal di klik aja Nah kemudian Anda pilih ya Foto yang akan Anda pakai Atau gambar yang akan Anda pakai Dari komputer Anda Kemudian klik insert Maka di sini Secara otomatis Foto akan masuk ke Pature placeholder Dari Master slide judul Yang sudah Anda buat Ini bisa kita atur Caranya klik di sini ya Ini bisa kita atur Misalnya seperti ini Kemudian ini juga bisa kita buat Seperti ini Oke misalnya kita mau seperti ini ya Ini juga boleh Nah kemudian Untuk judul bisa kita buat di sini Ini ada contoh Ini kita bisa ganti ya Jenis font nya Kalau misalnya Anda ingin Tidak mengubah jenis font Anda tidak ingin mengubah jenis font Maka Anda bisa buat Di sini Anda bisa ganti langsung jenis font Jadi kalau Anda Ganti jenis font nya Dari master Nantinya Anda tidak perlu Mengganti jenis font Jadi Anda tinggal langsung edit tulisannya Di sini sudah berubah Kemudian kita tinggal atur aja Tulisannya 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 judulnya Ini juga bisa kita ganti Kemudian untuk layout yang kedua Layout yang kedua tadi adalah Layout untuk slide profile Saya tadi buatnya seperti ini Nah di sini Kita perlu Memasukkan foto ya Oke misalnya seperti ini Ini bisa kita atur ya Oke misalnya seperti ini Kemudian Ini bisa diganti Nah sekali lagi Kalau tidak ingin Mengubah jenis font nya Anda bisa langsung Ubah jenis font nya Dari slide master nya Oke misalnya seperti ini Oke misalnya seperti ini Kemudian di sini Saya tinggal tambahkan deskripsi Kemudian untuk yang ini Ini kita juga bisa ganti Kemudian kita bisa Masukkan gambar-gambarnya Ya karena di sini tadi Saya menggunakan picture flash order Untuk memasukkan gambar Tinggal klik di sini Disini kalau saya ingin ganti Tinggal saya tuliskan Konten yang ingin saya tampilkan Jadi sekali lagi Slide master ini Akan memudahkan Terlebih untuk Anda Yang sering melakukan presentasi Dan tidak mau direpotkan Untuk membuat layout baru Untuk presentasi Anda Oke demikian tadi Tutorial cara Membuat slide master Di powerpoint Sangat mudah Sangat gampang Silakan Anda terapkan Jika Anda suka Jika bermanfaat Silakan like Comment Share Supaya banyak orang Bisa mendapatkan manfaat yang sama Dan jangan lupa Silakan Anda klik subscribe Ini supaya jika Saya update video terbaru Anda mendapatkan notifikasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih